Oke, nah tadi pertanyaan Wendi, jadi maksudnya gimana sih Wendi lu mau jawabannya? Kan maksudnya gini, biasanya kan atlet, pola makan, pola hidup semuanya, pola hidup terjaga, olahraga, iya kan? Nah ini sampai berubah drastis kenapa mas? Ya selain memang kan saya sudah gak ada target ya, dulu kan saya harus target di berat badannya memang sudah dikontrol kan, sekitar 60 kg. Jadi gak boleh lebih dari itu, bener-bener yang harus itu kan dimasuk di target berat badannya, tapi kan sekarang memang saya sudah gak ada target lagi, tapi kan tetap, agak sedikit loss pasti, walaupun masih tetap ada olahraga, tapi kan memang goyang se fokus itu kalau bisa olahraga, kalau enggak ya gak bisa, kalau masuk seperti ini ada acara keluar di Jakarta ya saya, kayaknya olahraganya dikit banget, iya. Jadi targetnya memang, seorang anak, 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 anak. Oke, tapi gini, Fe, kalau Fe sendiri sebangga apa sih ngeliat prestasi papa yang, wow itu hebat sekali membanggakan Indonesia loh? Dulu kecil awalnya gak tau, tapi petinju yang juara dunia yang.. Dunia loh? Iya, gak tau, terus tambah gede, wah papamu tuh juara dunia loh, ikut mengharungkan nama bangsa, terus wah.. Iya baru, air-air baru dia.. Sekarang-sekarang ini baru tau, wow.. Papaku juara dunia.. Ya mudah-mudahan sih, mudah-mudahan sebenarnya saya ingin, kalau dia udah tau gini bahwa saya ingin kasih tau dia bahwa saya dulu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa saya berjuang dari awal dan.. Saya punya mimpi itu menjadi juara dan ternyata saya bisa memunculkan mimpi itu dengan kerja keras tentunya. Nah sebenarnya saya ingin, apa, memberi contoh seperti itu. Ada instan ya pak? Bagaimana Faye juga.. Bagaimana Faye juga akhirnya setelah dia besar sekarang baru bangga ngeliat papanya dulu adalah seorang petinju dunia ya. Tapi mungkin juga sama, gue juga bingung kalau anak gue nih nanti ya, maksudnya ketika gue dulu.. Oh papa pernah, ayah pernah di salon Yuli Cawang ya.. Gak masalah.. Gak masalah.. Gak masalah.. Gak masalah.. Gak masalah.. Yang penting rumah pakai lift sampai lantai 5, bener gak? Gak masalah.. Tenang.. Gila pesawat pribadi ada.. Kalau yang.. Kalau yang di salon Julia kan jejak digitalnya gak ada lama.. Gak masalah.. 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 Oke.. Ya.. Di balik.. Kita balik lagi ke Yong Tak ya.. Jadi Yong Tak ini datang ke Indonesia dalam rangka mau perform di konser Sarangheo Indonesia 2022. Wow.. Betul ya.. Dalton.. Besok betul.. dimana? Odi, Odi에서 하는거 zwe? Oo.. Ohh.. O.. Oh.. EMANA.. Senayan? Ya, ya. Oh, sudah ada Senayan. Histora. 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 Histora Senayan. Histora Senayan. Histora Senayan. Histora Senayan. Histora Senayan. Nah, persiapannya apa saja yang sudah dilakukan? Terima kasih. Oh, 일단, 한국에서, 그리고 인도네시아에서, 사랑받는 곡들로 준비를 했고, 그다음에, 특별히, 인도네시아 노래를 하나, 더 불러드릴 생각이다. Jadi, udah siapkan beberapa lagu yang memang dicintai di Korea, maupun juga di Indonesia. Dan, ada satu acara khusus, lagu khusus, lagu Indonesia akan dianjikan oleh Young Tak. Wow. Wow. Aku dek-dekan jadi bawain lagu aku, takutnya. Hahaha. Hahaha. Aku takutnya, kan. Itu main-main aja, Wen. Ya. Nah. Tapi. Jolah itu bukan kok. Enggak tenang aja katanya. Hahaha. 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 Hebatnya, translatornya, aku pikir, dia orang Indonesia. Indonesia. Aning. Jadi, aku tadi ngobrol, ternyata memang, orang asli Korea yang, khusus belajar bahasa Indonesia. Aku boleh tanya, aku belum kenalan tadi, siapa namanya? Serin. Serin. Serin, berarti memang belajar bahasa Indonesia. Kok, saya lagi terjemahin. Gak usah terjemahin lah ya. Gak usah ya. Gak usah ya. Belajar bahasa Indonesia. Oh iya, saya memang sekolah di sini. Oh sekolah di, sekolah di Indonesia. Sekolah di Indonesia. Orang Korea malah sekolah di Indonesia. Iya, ikut orang tua ke sini. SMP, SMA, kuliah di sini. Dan nikah juga sama orang Korea, eh orang Indonesia. Orang Indonesia. Oh, manggah. Oh, manggah. Oh, kalau kayak gini, saya yang terjemahin aja, Pak. Hahaha. Oh, terbalikannya. Boleh gak sih? Sekarang kita lihat yang takutu perform. Nah, sekarang ini, ini sangat penting. Ini, ya. saya nonton. Ah, CINIA. CINIA. Jadi ada lagu saya, judulnya CINIA. Ya, itu yang saya akan perform. Ya, itu yang saya akan perform. Oh, dan juga pernah ada acara X Factor Indonesia, pernah nyanyikan lagu saya ini. Jadi saya benar-benar terharu mendengarkan lagu ini, dinyanyikan oleh salah satu peserta X Factor Indonesia. Tengah. Terima kasih.